Bukunya, dia sendiri memberi dudul filsafat politik Dan tulisannya memang tentang filsafat politik Tapi filsafat politik dengan mutu khusus Filsafat politik yang berfokus pada apa yang menjadi tantangan inti politik Hubungan, ketegangan, pertarungan, barangkali juga dagang sapi Antara cita-cita, it is kehidupan bersama paling mendasar manusia Kebebasan dan keadilan dengan kekuasaan Filsafat politik, it's all about freedom and justice and how they face up to power Dan itulah fokus Filsafat politik Harry Priyano Harry Priyano bertanya apa itu politik Apa masalah dan tantangan politik yang paling besar Apa peran kekuasaan dalam politik Bagaimana kebebasan berhadapan dengan kekuasaan Dan apakah politik bisa adil Yang ditulis Harry Priyano adalah filsafat politik sendiri Bukan sebuah pengantar Mengikuti urayannya kita dibawa untuk mengerti di mana letak masalah-masalahnya Jadi bagaimana masalah-masalah inti filsafat politik Jadi dipikirkan dan didalami oleh sekian pemikir Ya filosof politik Yang merupakan pemikir mendalam dan kritis utama umat manusia Lampiran pertama mengutarakan filsafat politik Salah seorang pemikir kultimodernitas Thomas Hobbes Bukunya yang paling terkenal dan diurekan Harry Priyano tentu Leviathan Tetapi Harry Priyano juga mengurekan filsafat manusia Hobbes Yang juga salah satu pemikiran tentang manusia yang menjadi khas bagi modernitas Lampiran kedua mengangkat suatu aliran filsafat politik yang cukup penting Justru duga bagi kita di Indonesia itu Komunitarisme Komunitarisme menolak klaim atas rasionalitas universal Teori-teori seperti teori Rawls Dan tentu juga Nozik Dengan menegaskan bahwa apa yang dinilai adil tidak dapat dilepaskan Dari latar belakang budaya dan agama masyarakat yang bersangkutan Lampiran ketiga mendalami paham kekuasaan Lampiran keempat amat menarik Karena membahas pandangan bertolak dari hak Al-hak atas milik mendukung pasar bebas Buku ini sebenarnya masih belum selesai Urainya tidak mencakup semua hal Akan tetapi buku ini tetap utuh Bukan suatu pengantar Tetapi mengantar pembaca secara mendalam Kesuatu pengertian tentang apa itu filsafat politik Membaca buku ilmu sosial dasar ini Saya secara pribadi selain terkesan Mengenai gagasan-gagasan yang dicantumkan dan dimasukkan di dalam buku ini Tetapi juga mengingat pribadi Romoheri Priyono Yang sungguh bukan hanya mempunyai wawasan pengetahuan yang luas Seperti yang tampak dalam kelima buku karya Romoheri ini Tetapi juga ketajaman berpikir Yang nampak di dalam buku ilmu sosial dasar ini Kalau kita mencermati buku ilmu sosial dasar Ini memang ditujukan untuk bahan kuliah Bagi para mahasiswa pada umumnya Dan khususnya bagi para mahasiswa S1 STF Gryarkara Yang diwajibkan untuk mengambil kuliah ini Buku ini secara lengkap membahas ilmu-ilmu sosial Dikaji dari beragam aspek Seperti misalnya definisi, asal-usul, pembidangan Termasuk berbagai disiplin ilmu Seperti ilmu politik, geografi manusia, sosiologi Dan yang paling menarik adalah Buku ini juga membahas Keterkaitan antara ilmu sosial, filsafat, dan teologi Dari pemahaman kesaling terkaitan Atau relasi mutualitas atau timbal balik Antara ilmu-ilmu sosial, filsafat, dan teologi ini Karena inilah menurut pandangan pribadi saya Manfaat dan makna paling penting Dari buku ilmu sosial dasar ini Yaitu pembahasan mengenai kesaling terkaitan Dan timbal balik atau mutualitas Antara ilmu-ilmu sosial, filsafat, dan teologi Dan semoga kita semua bisa meneruskan Bisi dan cita-cita dari Romoheri Kalau baca itu, kita langsung tahu Oh, ini yang dimasukkan People Power Romoheri yang sangat pinter, yang sangat pandai Bisa menawarkan, menuliskan Dan sekatakan dari kacamata seorang wartawan Menuliskan secara sederhana dan mudah ditangkap oleh semua orang Sebetulnya itu, tulisan Romoheri sangat dalam Menjelaskan banyak hal dengan bergabungan teori yang disampaikan Romoheri Tetapi, disampaikan secara sangat sederhana dan mudah dipahami Saya rasa ini keunggulan Romoheri Yang memang, ketika makin ke sini Tulisan Romoheri makin berat Terikalu saya melihat tentang people power Pengalaman di lapangan itu Betul-betul memberikan warna yang sangat khas dalam dia punya tulisan Ini akan membedakan Saya akan ceritakan sebagai seorang wartawan Kalau seorang wartawan menulis Sesuatu yang dilihat sendiri Tulis mata dan kepala sendiri Akan sangat berbeda Dengan yang hanya mendengarkan saja Dengar-dengar dari orang lain Romoheri mengalami Apa yang terjadi di Filipina Sebelum people power Ketika terjadi pemilu dan kemudian Penghitungan suara dihentikan Dan kemudian muncul lah people power ini Dan ketika pemilu Dia mengalami sendiri Karena Romoheri juga terjun di tengah Lapangan di ETSA sana Ketika people power terjadi Dan saya ketemu di sana Yang ditulis itu sesuatu yang betul-betul dirasakan Yang satu hal yang perlu saya sampaikan di sini Pada waktu itu Sampai tahun sebelum reformasi Segala macam persoalan yang terjadi di luar negeri Berkait dengan pimpin tertinggi Berkait dengan korupsi Berkait dengan militer Berkait dengan permintaan yang otoritar Dan sebagainya Itu bisa ditulis Atau bisa disampaikan Dengan meminjam peristiwa saya di luar negeri Jadi dengan menulis tentang Filipina Tentang people power Orang bisa menangkap Oh yang terjadi di Indonesia juga seperti ini Jadi apa yang terjadi di luar negeri Menjadi sebuah cermin Apa yang terjadi di dalam negeri Yang tidak mungkin ditulis pada waktu itu Tani burus Tujuannya masing-masing Dengan pengusaha-pengusaha Tujuan yang beda dengan militer Nah Reformasi Indonesia pada waktu itu Jika ada musuh satu Sama sekaman minumi Kemudian masing-masing Mbak Egeidah sendiri sendiri Setelah reformasi Kita lihat Berapa tahun Kita terjebak Dalam grup euforia Gak jelas itu Seperti persis yang terjadi di Filipina Dan dijelasin Menurut akhirnya juga Setelah revolusi Revolusi People power Filipina terus-menerus Satu hal yang belum bisa diselesaikan Adalah militer Yang di Indonesia bisa diselesaikan Dengan dikuat Tidak ada lagi Di fungsi abri Di Filipina Tidak berhasil Sehingga berkali-kali Ketika Aku ilu berkuasa Berkali-kali ada Kodita militer Dijelaskan oleh Roma Heri Kenapa itu terjadi Nah lewat artikel-artikelnya Yang kemudian dibukukan itu Roma Heri memberikan gambaran Yang jelas pada kita Pergerakan rakyat Kenapa rakyat tergerak Persuatu-persuatu dihadapi Sebuah negara Penguasa yang otoriter Dan sebagainya Dan sebagainya Apa yang tersaji dalam buku Yang kemudian diberi judul Oleh redaktur Sebagai ekonomi politik Dalam pusaran globalisasi Dan neoliberalisme Itu terdiri dari empat bagian Dan bagian pertama Itu berbicara tentang Teropong atas globalisasi Disitu ada sebuah tulisan Yang menurut saya sangat-sangat tajam Judulnya adalah Sesudah modal lolos Dari trias ekonomika Itu tulisan yang menurut saya Adalah sebuah Apa namanya Pemikiran yang fundamental Bahkan sampai hari ini Kemudian bagian ketiga Ini menurut saya bagian yang sentral Yaitu adalah Judulnya adalah Jalan licin neoliberalisme Disitu bababnya berisi kurang lebih adalah Kritik terhadap neoliberalisme Yang saya kira ini juga Satu perspektif yang sangat tajam Dari khas dari Romo Heri Saya boleh share gitu Bahwa salah satu perdebatan Dan diskusi yang sangat intensif Dengan Romo Heri Itu kemudian mengeluarkan Satu keluaran konkret Di Atman saya itu Sekarang ada yang namanya Institute of Public Policy Itu sebetulnya hasil dari Pergumulan dan perdebatan saya Dengan Romo Heri Yang kemudian mendorong Udah kamu bikin itu Jadi Itu saya kira satu legacy Satu apa Satu tinggalan Yang sekarang masih ada Yang sudah melembaga Selain di orang-orang Saya kira alumni Yang beliau ajar ini Yang beliau ajar ini Juga sebuah warisan Tetapi bagaimana warisan itu Dilembagakan Itu saya kira satu pertanyaan Bagaimana ke depan ini Cara pandang beliau ini Tetap kita pertahankan Kita jaga Kita rawat Dan kita kembangkan Meskipun Romo Heri Tidak ada bersama kita Tetapi cara pandang beliau Itu wajib Untuk kita keteruskan Di masa depan Membahas buku Yang berjudul Memburu manusia ekonomi Dan menggeledah naluri Ini saya Kalau saya mewakili Salah satu murid Dan juga ikat Ini kata nalumi Dan tadi Sudah dijelaskan Nama Pak Prasad Toko Itu buku ini Ini menarik Ini bisa satu paket Sebenarnya dengan buku yang Pertama Buku yang dibahas Dengan Pak Pras tadi Mengenai neoliberalisme Karena buku ini Juga gak jauh-jauh beda Membahas mengenai hal itu Satu-satu paket Kira-kira Seperti itu Jadi saya bisa bilang Buku berjudul Memburu manusia ekonomi Dan menggeledah naluri Ini Bukunya keren Ini buku keren Dan saya sangat Rekomendasikan banget Buat teman-teman semua Terusnya anak-anak muda Juga yang para ekonom Yang belajar Mahasiswa-mahasiswa ekonomi Untuk membaca buku ini Satu paket Dengan buku yang tadi Dibahas Pak Pras Karena topiknya sama Saya sempat galau juga Pada waktu beliau Sangat tajam sekali Membahas mengenai Kejamnya Busuknya neoliberalisme itu Disitu kan ditulis Bagaimana peran bangsa Antara itu Saya sedikit galau Karena Saya bilang Romo Heri Saya itu bekerja Di jantungnya neolib loh Romo Jadi Apakah saya harus Resign aja ya Nggak perlu Kayaknya ini Kayaknya kejam sekali Kerjaan saya tuh Setelah membaca Buku-bukunya Romo Tapi Seperti tadi Disampaikan Romo Heri Yang senyum saja Kemudian saya dikasih Buku-buku Dan Persis seperti Pak Pras Bilang tadi Sebagian besar bukunya itu Maksis Jadi memang Akhirnya saya malah membaca Buku itu Dan Beliau mengusulkan Disertasi saya Untuk membahas Salah satu ilmuwan Maksis juga Yang esensinya Persis membahas Mengenai sifat dasar Kapitalisme Neolib Dan naluri manusia ekonomi Ada tiga hal menarik Sebenarnya dari buku ini Yang mencerminkan Bagaimana pemikiran Romo Heri Mengalami evolusi Pertama adalah Pemikirnya tentang Globalisasi dan neolib Yang tadi juga sudah dibahas Di buku pertama Tetapi ini perlu dibaca Lagi Karena ini mengasyikan sekali Untuk masuk ke hal kedua Yaitu mengenai Bagaimana manusia ekonomi itu Lahir Dan kalau tadi Trias ekonomika Modal lolos Di bagian kedua buku ini Juga membahas Bagaimana ilmu ekonomi itu Lolos Dari filsafat moral Karena ilmu ekonomi ini Memang sesuatu yang masih baru Baru sekitar 100-200 tahun Sebelumnya Tidak ada ilmu ekonomi Kata Romo Heri Tapi Adanya ilmu filsafat moral Filsafat politik Dan filsafat manusia Dan dia lolos Bagaimana lolos itu Dibahas secara Mengasyikan di buku ini Dan ketiga adalah Bagaimana kita bisa Pelajari relevansi Pemikiran Romo Heri ini Dalam kondisi ekonomi Yang saat ini Sedang kita Dilanda pandemi Artikel Karl Polanyi Menanam kembali ekonomi Di buku ini Di bab dua Ini menarik sekali Untuk dibaca Karena Romo Heri Mencoba mengiris Satu persoalan kecil Tentang ketertanaman Dan ketercerabutan ekonomi Dari semesta Membentuk realitas Masyarakat Nah disini ada Dia membahas Mengenai double movement Atau gerakan balik Yang intinya Kita perlu terus Menerus Melakukan koreksi Terhadap praktik-praktik ekonomi Jadi Pak Yunanto Dia selalu mengatakan Sebagai Pengambil kebijakan Itu berada Persis di tengah-tengah Tegangan itu Untuk terus-menerus Melakukan Penyeimbang Penutup Saya ingin mengutip Surat Adam Yang dikutip oleh Romo Heri Adam Ferguson Menulis surat pada Adam Smith Ketika menulis World of Nation Disitu dikatakan Bagaimana Pemikiran-pemikiran Dalam buku Adam Smith Itu Membentuk pandangan Dan membebaskan Saya dari Kecemasan besar Saat bergumul Dalam kegelisahan-kegelisahan Seperti itu Kira-kira Yang saya rasakan Ketika saya Bersentuhan Belajar Menjadi murid Menjadi Bimbingan beliau Ketika menggeluti Pemikiran Jadi dibalik Kegelisahan-kegelisahan Saya yang terus berlangsung Satu persatu Kecemasan Juga terbebas Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!